Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Helo Gabuters, apa kabarnya? Udah ngopi? Ngopi dulu dong, biar gak gemeter Walaupun sudah lebih dari 2 dekade Film yang kita bahas kali ini masih berada dalam Deretan film terbaik sepanjang masa Diangkat dari novel karya Winston Groom Dengan genre drama komedi romantis Acting Tom Heng yang bukan kaleng-kaleng Berhasil menarik perhatian banyak orang Yang mana film ini sukses memenangkan banyak sekali penghargaan Tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai Hero kecari posisi nyaman, repahkan badan, udahan DM-DM Dengan pacar orang, selamat menonton Dan ini dia, Forrest Gump 1994 Bermula pada tahun 1981 Di Savannah, Amerika Serikat Seorang pria berpakaian serba putih Sedang duduk di sebuah halte bis Pria ini bernama Forrest Gump Forrest mengambil selai bulu yang hinggap di sepatu kotornya Lalu menyimpannya dalam selipan buku Kemudian seorang wanita yang sedang menunggu bis juga duduk di sampingnya Dengan ramah, Forrest menawarkan sekotak coklat Sembari Forrest mengkomentari sepatu si wanita Yang tampak bersih Forrest mengatakan jika kepribadian seseorang Bisa dinilai dari sepatunya Forrest pun mulai bercerita tentang sepatu ajaibnya Yang mana kita akan flashback ke tahun 1951 Di Greenbow, Alabama Saat Forrest kecil dipasangkan penyanggah kaki Untuk memperbaiki cara berjalan Karena struktur tulang belakang Forrest yang sedikit bengkok Forrest juga menceritakan asal-usul namanya Yang diambil dari nama komandan militer saat perang saudara Yaitu Nathan Bedford Forrest Pendiri Ormas Triple K Ormas membantai orang-orang berkulit hitam Yang mana semasa perang antaras Si orang ini disanjung-sanjung oleh orang-orang Amerika berkulit putih Forrest kecil tinggal di sebuah rumah besar bersama ibunya Mrs. Gum Agar dapur tetap ngebul Si ibu berbisnis kos-kosan Yang all-in-one gitu Kamar plus makan Tau kan? Nah, saat si ibu memanggil Forrest untuk ikutan makan malam Ternyata Forrest sedang tidak di kamarnya Melainkan Forrest sedang menari dengan petikan gitar dari seorang pemuda Yang juga salah satu penghuni kos Yang jika kalian perhatikan Pemuda ini adalah sang penyanyi legend abad ke-20 Yang terkenal dengan celana Cadbury-nya Siapa lagi kalau bukan Elphys Presley Uniknya di film ini ceritakan bahwa ternyata Tarian ikonik Elphys yang biasa kalian lihat itu Terinspirasi dari tarian spontan Forrest Gump Itu artinya Tanpa disadari Forrest Gump ikut bersumbang sih Dalam karirnya Elphys Cuma di film ini loh ya Di sisi lain Forrest ini seorang anak dengan IQ di bawah rata-rata Dimana IQ-nya hanya 75 Hal itu pun berimbas kepada pendidikannya Dimana tidak semua sekolah mau menerima Forrest Walau begitu Si ibu tetap kekeh menyekolahkan anaknya Dengan anak-anak normal lainnya Walau harus sedikit memujuk si kepala sekolah Untuk silaturami ke rumah Tepatnya ke kamar si ibu Ngapain yang pastinya enggak duduk-duduk aja Di hari pertama bersekolah Tidak semua anak mau menerima dan berteman dengannya Kecuali seorang anak perempuan bernama Jenny Yang menjadi sahabat terbaik sepanjang masanya Karena kekurangannya itu Forrest pun mendapat bulan dari teman-teman sekolah Saat itu terjadi Jenny yang tak mampu melindungi Forrest Hanya bisa berteriak menyuruh Forrest untuk berlari secepat mungkin Dan karena aksi Forrest itulah Penyanggah kakinya pun terlepas Yang mana Forrest bisa berlari sangat kencang Hingga mereka tak mampu mengejarnya Walau menggunakan sepeda Tidak sampai disitu Karena aksi tiga pembuli ini terus berlanjut Bahkan hingga Forrest SMA Walau ketiga cucu bengi ini mengejarnya menggunakan mobil Lagi-lagi Forrest mampu menghindari kejaran mereka Forrest pun terus berlari-berlari Hingga tanpa disadari Dia masuk melintas di tengah-tengah pertandingan American Football Yang mana orang-orang penting di sana kagum atas bakat alamianya Forrest Puji Tuhan Alhamdulillah Berkat bakat berlari yang luar binasanya itu Forrest mendapatkan MBA siswa untuk berkuliah di Alabama University Pada tahun 1963 Forrest juga menjadi pemain gacok Yang mana dia sukses menaikkan harkat martabat kampusnya itu Wedehi Gokil Forrest juga menjadi saksi bersejarah 1963 Saat gubernur ke-45 nya Alabama George Willis Berbicara di depan umum Untuk memenuhi janji politiknya Menghapuskan disintegrasi Yaitu menyatu padukan dan menyetarakan hak-haknya orang berkulit hitam Sama dengan haknya orang berkulit putih Namun tidak semua sependapat dengannya Pada tanggal 15 Mei 1972 Dia ditembak 5 kali saat berkampanye di Maryland Yang mengakibatkan George lumpuh seumur hidup Kembali ke Forrest Persahabatannya dengan Jenny masih berlanjut Di waktu luangnya Forrest mengunjungi Jenny di asrama wanita Di saat itu ternyata Jenny baru pulang di antar sang ayang beb Biasa sebelum pulang cepika-cepiki Celup dua celup ya kan Ngeteh maksudnya Eh menjeritlah Jenny Mengira disakiti Forrest sigap langsung menghajar si pacarnya itu Jenny pun menyeludupkan Forrest ke kamar Untuk mengeringkan badannya Disitulah pertama kalinya Forrest tahu Apa itu yang namanya Bapak Topping Kurma Walau IQ-nya dibawa rata-rata Namun prestasi Forrest tidak bisa dianggap remeh Forrest berhasil bergabung dengan tim All American Football Dan diundang ke White House oleh Presiden John F. Kennedy Yang pastinya disiarkan langsung di televisi Tahun 1967 Akhirnya Forrest Gump berhasil menyelesaikan pendidikan serata satunya Dan langsung bergabung dengan kesatuan US Army Saat di pelatihan Forrest Gump akrab dengan seorang pria berkulit hitam bernama Baba Baba ini adalah anak dari seorang pembisnis udang Turun-temurun Yang selama masa pelatihan Baba terus membahas udang-udang-udang terus Dimana Baba juga mengajak Forrest untuk berbisnis udang Setelah menyelesaikan misi militernya nanti Di suatu malam, rekan Forrest meminjamkannya sebuah manjala dewasa Yang salah satu modelnya adalah Jenny Disitulah Forrest tahu jika Jenny sedang dalam masalah Foto-foto vulgarnya yang sambil mengenakan alma mater kampus Menjadi alasan Jenny di DO Akibatnya, kini Jenny bekerja sebagai penyanyi bugil Di salah satu bar di kota Memphis Forrest pun mengunjungi Jenny Namun saat melihat Jenny mendapatkan tindakan asusila dari seorang penonton Disitulah Forrest dengan sigap menyelamatkannya Pertemuan mereka sangat singkat Forrest berpamitan karena dia akan segera dikirim ke medan pertempuran di Vietnam 1968 Forrest, Baba dan rekan-rekan sebatalionnya tiba di Vietnam Mereka ditempatkan di wilayah Mekong Untuk bergabung dengan divisi infanteri Yang dipimpin oleh Lieutenant Dan Taylor Ini orangnya Selama bertugas, Forrest Gump tak lupa menyurati Jenny Walau Jenny sama sekali tak membalas surat-suratnya Hingga pada suatu hari saat Forrest sedang berpatroli Mereka diserang oleh tentara Fedkong Dengan serangan dadakan tersebut Banyak prajurit Amerika yang terluka Sembari meminta bantuan udara Lieutenant Dan memerintahkan Forrest untuk lari ke tempat yang aman Setelah berlari cukup jauh Forrest kembali ke belakang memilih untuk menyelamatkan rekan-rekannya Termasuk Lieutenant Dan Namun naas Baba harus gugur akibat kehilangan banyak darah Rekan-rekan yang terluka pun dirawat di rumah sakit militer di Saigon Termasuk Forrest Gump Yang terkena tembakan tepat di batok pantatnya Disana Forrest baru mengetahui Mengapa Jenny tak membalas surat-suratnya Dikarenakan Jenny Tak lagi tinggal di rumah lamanya di Greenville, Alabama Selama masa penyembuhan Seorang rekannya mengajari Forrest untuk bermain pingpong Rekannya itu berpesan Apapun yang terjadi Jangan pernah melepaskan pandangan dari bola Walaupun Forrest memiliki IQ di buah rata-rata Namun Forrest adalah pendengar yang baik Serta memiliki tingkat kefokusan yang tinggi Sehingga baru pertama kali mencoba Forrest langsung bisa memainkannya Dan ternyata Forrest sangat menyukai pingpong Hingga setiap hari Forrest terus memainkannya Walaupun tanpa lawan bermain Kemahiran dalam memainkan pingpong Menjadi hiburan orang-orang disana Namun tidak dengan lenan Dan Dia marah dan kecewa dengan Forrest Yang tidak membiarkannya mati terhormat Di medan pertempuran Dan justru memilih untuk menyelamatkannya Dua minggu kemudian Forrest kembali ke Amerika Untuk menerima penghargaan Medal of Honor Dari Presiden Leighton Baines Jones Atas aksi penyelamatannya di medan pertempuran Yang tentunya disiarkan langsung di televisi Saat sedang berjalan-jalan di depan gedung pemerintahan Tanpa disengaja Forrest ikut nyasar dalam aksi demo besar-besaran Yang menentang perang di Vietnam Atau yang lebih dikenal dengan nama Mars on the Pentagon Di depan orang banyak Forrest diminta untuk berpidato Tentang kisahnya di medan pertempuran Namun sayang Seseorang mensabotase pengeras suaranya Yang mana pidatonya tidak terdengar oleh orang-orang disana Secara kebetulan Forrest kembali bertemu dengan Jenny Yang kini telah bergabung dengan anak-anak hippie Dimana hippie ini lagi hitsnya di kalangan remaja pada saat itu 11-12 lah sama anak punk Tau kan? Jenny pun memperkenalkan Forrest kepada pemimpin gengnya Yang juga gebeten baru Jenny Di tengah-tengah itu Terjadilah cekcok di antara mereka Yang menyebabkan si gebeten menampar Jenny Mendidihlah darah Forrest Dan selanjutnya yang terjadi adalah Karena perbedaan gaya hidup anak hippie Yang mengutamakan keharmonian, kenyamanan, kesempurnaan, cinta Lagi-lagi Forrest harus kembali berpisah dengan Jenny Merelakannya untuk memilih jalan hidup masing-masing Bakat Forrest dalam bermain pingpong membuatnya masuk dalam kesatuan special service Kesatuan yang mengutus Forrest masuk dalam timnasnya pingpong Amerika Dan ikut bertanding dalam kejuaraan pingpong di China Hal itu pun membuat Forrest gak menjadi selebriti nasional Bahkan sempat menjadi bintang tamu dalam acara talk show TV terkenal Dan duduk bareng bersama seorang legend dari The Beatles Yaitu John Lennon Wedeh, hoki bener nih orang Sepulangi dari talk show Forrest bertemu dengan Lieutenant Dan Dengan kondisi yang urak-urakan Semenjak kehilangan kedua kaki Si Lieutenant menjadi pemambuk berat Menyalahkan negara atas apa yang dia alami Forrest pun menghabiskan waktu bersama si Lieutenant Merayakan malam pergantian tahun baru 1972 Setelah semua kejadian dia jalani dengan lempang dan tanpa beban Akhirnya Forrest dibebas tugaskan dari kesatuan Untuk kemudian Forrest langsung pulang menemui ibu tercintanya di Greenville, Alabama Ternyata semenjak kepopulerannya bermain pingpong Beberapa perusahaan alat-alat pingpong mengirimkan peralatan pingpong Dan uang sebanyak 25 ribu dolar Kalau dirupiahin sekitar 350 jutaan lah Untuk mengendorse produk-produk mereka Tanpa membuang-buang waktu reban sambil scrolling tiktok cewek-cewek joget Forrest langsung mendatangi kampungnya Almarhum Baba Untuk memenuhi janji berbisnis udang Dengan sisa uang yang dia miliki Forrest membeli peralatan menjala udang Beserta sebuah kapal tua Yang dia beri nama Jenny Suatu hari saat Forrest akan berlayar Tak disangka-sangka dia bertemu dengan Lieutenant Dan Yang datang berkunjung karena menerima surat yang Forrest kirim Dimana si Lieutenant ini berniat untuk join menjala udang Bersama Forrest Namun karena minimnya pengalaman Berhari-hari mereka sama sekali tak mendapatkan udang Hanya ada tumbukan sampah Hingga suatu hari terjadilah badai terbesar sepanjang sejarah Amerika Badai Carmen namanya Pada tahun 1974 Semua kapal-kapal penangkap udang rusak parah Ajaibnya hanya ada satu kapal yang selamat Dengan penuh muatan udang Yaitu kapal yang Forrest Semenjak saat itulah Forrest dan Lieutenant Dan pecah telur Mereka panin besar karena hanya mereka satu-satunya penangkap udang yang tersisa Akhirnya Perusahaan Baba Gam sering pun berdiri Memiliki 12 kapal dengan dermaga besar Berkat ketulusan serta kepolusan seorang Forrest Gam Untuk pertama kalinya Lieutenant Dan mengucapkan terima kasih Karena pernah menyelamatkannya dulu Yang mana si Lieutenant tersadar Dan mulai menghargai hidupnya kembali Karena kini dia sudah berdamai dengan keadaannya Di tengah-tengah kejayaan Tiba-tiba Forrest mendapatkan kabar Jika ibunya jatuh sakit Tanpa fikir panjang Forrest segera berenang ke tepian Kemudian berlari menuju rumah sang ibu Sebelum meninggal karena kanker Si ibu berpesan kepada Forrest Yang berisi Lakukanlah yang terbaik sesuai apa yang telah diberikan Tuhan Karena hidup bagaikan sekotak coklat Kita tidak pernah tahu apa yang akan kita dapatkan di masa depan Perusahaan Baba Gam sering semakin mengepakkan sayapnya Kini Forrest tak perlu lagi memikirkan uang Mereka menjadi milioner Bahkan Lieutenant Dan sudah menginvestasikan Sebagian mereka dapatkan Di sebuah perusahaan terkenal Yang Forrest sebut dengan perusahaan buah Yang faktanya Perusahaan itu adalah pencipta ponsel dan perangkat pintar Yang sering kalian gunakan Untuk mengambil gambar cermin toilet umum Dengan kekayaan yang dia dapatkan Forrest tak serta merta berfoya-foya Dia menuruti pesan almarumah sang ibu Forrest menyumbangkan sebagian hartanya Untuk membangun rumah sakit nelayan Membangun gereja Serta memberikan separuh apa yang dia dapatkan Kepada keluarganya Baba Dimana kini ibunya Baba memiliki kehidupan mewah Dan tak perlu lagi memasak di rumah orang Forrest pun tak perlu lagi bekerja Dengan sukarela Dia senang memangkas rumput lapangan futbol Namun satu sisi Forrest justru merasa kesepian Dia merindukan sosok seorang Jenny Bahkan Forrest berhalusinasi akan kepulangan Jenny Hingga pada tahun 1976 Setelah hidup bebas Jenny akhirnya pulang Dan tinggal bersama Forrest Selama masa penyembuhan dari kecanduannya terhadap narkoba Forrest semakin jatuh cinta Dan sempat melamarnya Namun Jenny hanya diam tak memberikan jawaban Namun di tengah malam Jenny masuk ke kamar Forrest Menyatakan perasaannya Dan ditutup dengan melakukan penggenjutan di malam itu Anehnya di pagi hari tanpa pamitan Jenny lagi-lagi kabur entah kemana tanpa sebab Meninggalkan Forrest yang patah hati gundah gulana Karena di php-in Untuk menghilangkan kegalauan Forrest pun memutuskan sedikit berlari Katanya Namun nyatanya tanpa disadari Forrest telah berlari cukup jauh Hingga dia maraton lintas negara selama 3 tahun lamanya Dan itu dia lakukan tanpa henti Dengan berlari jarak jauhnya Forrest Gump pun semakin terkenal dan viral di berbagai media Orang-orang yang ngefans dengannya mengikuti Forrest maraton dari belakang Bahkan dari Forrest lah Ngetrendnya ke haus kuning berlogo emot senyum Serta stiker bumper seat happen Forrest pun masih berlari Hingga pada satu hari Dia akhirnya sudah merasa lelah Dan memutuskan untuk pulang ke Alabama Di rumah dia mendapatkan surat dari Jenny Yang mana isinya meminta Forrest untuk menemuinya Dan disinilah Forrest Gump menunggu bis untuk menuju alamat tersebut Yang mana sedari awal tadi kita menyaksikan cerita dari Forrest Gump Bahkan orang yang mendengarnya sudah ganti berkali-kali Namun yang paling simpatik dan setia mendengarkan adalah si ibu ini Dimana beliau memberitahukan Jika alamat yang dituju Forrest hanya berjarak beberapa blok saja Tidak perlu menaiki bis Berlarilah Forrest ke sana Hingga akhirnya untuk kesekian kalinya Dia bertemu dengan Jenny dengan penampilan yang berbeda Jenny pun memperkenalkan seorang anak bernama Forrest Gump Junior Awalnya Forrest kaget Termasuk kita para penonton Mengira Jenny ini telah menikah dengan pria lain Namun ternyata Anak yang dia kenalkan tadi Adalah anak hasil cocok tanam Forrest dengan Jenny Satu malam sebelum Jenny kabur Disini Jenny pun jujur Jika dia terjangkit virus yang dokter belum tahu itu virus apa Sehingga obatnya pun belum ditemukan Yang pada akhirnya Jenny lah yang meminta Forrest menikahi dirinya Pernikahan Forrest dan Jenny tidak berlangsung lama Karena Jenny harus pulang ke bapaknya yang di atas Dan itu cukup memewekkan Seperti biasa Forrest terus menjalani hidupnya dengan lempang Mengajari Forrest Junior berbagai macam hal Dari pengalaman yang didapatkan Membesarkannya dengan ketulusan dan rasa sayang Seperti apa yang ibunya Forrest lakukan kepadanya Bahkan di hari pertamanya bersekolah Forrest juga mengantarkan anaknya menunggu bis sekolah Yang supirnya ini adalah supir yang sama Saat Forrest bersekolah dulu Dan film pun tamat Selamat pagi semua Ku nantikan dirimu Di depan tengahku Menantikan kami Untuk bersinaria Ku untuk cinta Tanpamu Apa cari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!